Dalam mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kebupaten Banyuwangi agar lebih berkembang, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan berupaya terus mengembangkan konektivitas antarmoda. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat perhalatan ajang balap sepeda bertaraf internasional Tour de Banyuwangi Ijen 2024, Rabu 24 Juli menyebut, konektivitas antarmoda menjadi penting karena akan mempermudah wisatawan dalam maupun luar negeri dalam mengakses tujuan wisata. Karenanya pihaknya tengah mengupayakan pembukaan rute baru kereta api Banyuwangi Jakarta dalam waktu dekat. Sekaligus, menambah jadwal penerbangan menuju Banyuwangi sehingga wisatawan dapat dengan mudah berkunjung ke ujung timur Pulau Jawa ini. Mendengar, memperhatikan Banyuwangi ini potensial, saya akan minta kepada Erlan untuk tijak hanya satu kali, tetapi mungkin tiga atau empat kali, satu hari ke Banyuwangi. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadikan Banyuwangi destinasi pariwisata yang handal dan membuat semua kegiatan festival itu menjadi tambah baik. Menhuk pun menilai ajang internasional Tour de Banyuwangi Ijen 2024 yang digelar pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur ini mampu menjadi magnet pariwisata, sekaligus membuktikan potensi Banyuwangi sebagai tujuan wisata internasional. Dari Banyuwangi Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan.